Menyambut Hari Raya Idul Adha, ribuan umat muslim di Palangkaraya melaksanakan salat berjamaah di berbagai masjid maupun lapangan terbuka. Untuk mencegah penyebaran virus corona, pelaksanaan ibadah dilaksanakan sesuai protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Seperti yang dilakukan oleh ratusan jamaah yang melaksanakan salat di Masjid Raya Darussalam, Palangkaraya. Sebelum memasuki lokasi ibadah, para jamaah terlebih dahulu diperiksa suhu tubuhnya oleh panitia pelaksanaan salat di depan pintu gerbang masuk masjid. Selain itu, para jamaah juga diwajibkan menggunakan masker dan membawa ala salat sendiri, serta saat pelaksanaan salat, jarak antar jamaah satu dengan yang lainnya cukup jauh, mencapai 1,5 meter. Walaupun saat melaksanakan salat harus sesuai protokol kesehatan, jamaah yang ada menyambut gembira pelaksanaan salat idulat ha berjamaah ini. Ini pertama kali salat idulahat di tengah pandemi ya? Iya. Gimana perasaannya tadi? Alhamdulillah bisa melaksanakan salat kan dengan kusuk juga, memiliki protokol COVID-19. Alhamdulillah semuanya lancar. Semoga bencana COVID-19 ini segera selesai. Selain itu, kemungkinan nggak bisa kumpul dengan keluarga ya? Keluarga memang sudah di pelangkak jadi kumpul biasa. Tapi untuk aktivitas dibatasi ya? Aktivitas dibatasi sesuai dengan prosedurnya juga. Alhamdulillah pelaksanaan salat berjalan dengan lancar, dan yang terpenting di sini pelaksanaan salatnya ini mengutamakan untuk protokol kesehatan COVID-19. Mungkin di saat ini apa harapannya Pak? Harapannya agar Indonesia segera terbebas dari masalah pandemi COVID-19 dan kita semua yang ada di sini semuanya sehat. Melalui salat idulahat ini, jamaah terus memohon kepada Tuhan yang maha kuasa agar pandemi COVID-19 yang tengah melanda ini cepat berlalu. Sehingga aktivitas kehidupan bisa berjalan dengan normal seperti biasanya. Sahrul Mubarak dan Ririn Binti melaporkan dari Palangkaraya.